Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama, praktikum kecerdasan buatan. Apa yang akan kita lakukan? Kemudian, modul sudah ada di sini. Buku praktik kecerdasan buatan. Nah, ini ya mahasiswa semuanya ya. Pengenalan Anaconda. Jadi, di dalam modul itu ada pengenalan Anaconda. Yaitu tools secara offline. Yang nanti saya tidak sendiri. Ada Mbak Alda, Alda Hani. Asisten dosen saya untuk setiap mata kuliah teori maupun praktikum nanti. Yang mendampingi saya di pengajaran. Lalu, nanti step by step akan dipraktekan Mbak Alda. Untuk pengenalan Anaconda. Mbak Alda nanti tidak usah di-uninstall lagi. Ini sudah saya rekam. Biar nanti saya share screen. Saya share rekamannya ke kelompok dua maupun tiga nanti. Jadi, ini adalah tools kita. Yaitu Anaconda Navigator. Linknya seharusnya saudara sudah dapatkan ya. Links tool Anaconda Navigator ya. Di sini toolsnya ya. Nah, ini ya. Ini sekitar ada 500 MB kalau tidak salah. Nah, ini nanti silakan dipraktekan. Silakan untuk dipraktekan. Silakan nanti untuk dipraktekan. Ini, tools ini dilakukan secara offline. Tapi kalau nanti toolsnya, kalau nanti saudara memang ada kerepotan terkait hal lain, kalau tidak bisa di-install secara offline, ini ada yang namanya collab research Google. Nah, ini ya. Ini namanya. Ini yang nanti tools kedua. Yang biasanya nanti saya demokan ya. Tidak menggunakan Anaconda Navigator, tetapi secara online seperti ini. Ini kendalanya kalau internetnya oke, tidak ada masalah. Cuma kalau internetnya enggak ada, otomatis saudara harus menggunakan Anaconda Navigator yang di-install di lokal komputer saudara. Paham ya? Bukunya sudah dibuka semuanya. Halaman 6. Praktikum pertama. Halo, responnya mana ini? Saya bertanya loh ini. Sudah dibuka. Mohon maaf lagi dibuka, Pak. Oke. Untuk downloadnya Anaconda, sudah dilakukan sebelumnya? Masih setengah, Pak. Masih setengah? Masih setengah. Setup cacenya, Pak. Case-nya. Waduh, apa itu? Yang artinya, itu sudah masuk instalasi belum ya? Lagi instalasi, Pak? Lagi instalasi. Oh, nanti instalasi kita lakukan bersama-sama. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku belum, Pak. Kalau ini tulusnya di Google Collab seperti ini. Berbeda kalau nanti saudara menggunakan Anaconda Navigator. Nah, kenapa kita menggunakan Anaconda Navigator? Sudah saya terangkan tadi ya. Kita selama delapan pertemuan, insya Allah. Kalau bekerja secara offline, tidak memerlukan internet banyak, silakan nanti menggunakan Anaconda Navigator. Tetapi kalau Anda turah-turah internet berlebihan, silakan nanti menggunakan Google Collab. Apa perbedaannya? Ya, tampilannya jelas beda ya. Lebih komplek yang Anaconda Navigator ya, dibandingkan yang Google Collab. Seperti itu. Nah, Mbak Alda sudah siap untuk instalasi yang akan dilakukan, Anaconda Navigator-nya? Ya, Pak. Oke, silakan Mbak Alda. Ijin share screen ya, Pak. Saya sudah multiple belum ya? Saya lupa ini sebentar. Sampun, sampun. Oke, sip. Silakan diikuti ya mahasiswa semuanya ya. Iya. Ini langsung aja ke itu ya, teman-teman programnya ya. Nah, ini langsung next aja. Ini I agree. Ini Jasmine dibuat terserah. Tergantung kalian. Tapi saya pilih Jasmine aja. Terus, ini kalau mau di-customize silakan. Kalau enggak ya, langsung aja ke next. Ini enggak perlu ada itu perubahan ya. Basisnya yang ada di dalam Anaconda Navigator itu nanti menggunakan Python 3. Versi 3 ya, bukan versi 2 ya. Jadi mahasiswa nanti terbiasa menggunakan Python 3. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di grafisnya ya. Library Python 3 lebih banyak grafisnya daripada yang Python 2. Tetapnya di library-nya ya, yang berbeda. Apakah semuanya melakukan instalasi? Seperti Mas Sapa tadi yang sudah melakukan dulu nih? Iya, ini masih sampai sini ya Pak. Lama banget. Mesti, lama ya. Mesti yang berada di planet lain. Oh iya, lupa saya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Alda aja sekarang di kamarnya Doraemon itu. Eh, Nobita itu. Setting up the package case. Lamanya berapa lama, ngesti, kamu? Seperti itu. Dari jam 15 menit yang lalu lah. 15 menit yang lalu. Ada apa ini? Sambil itu Pak, sambil update. Apa namanya? Zoom. Oh, dua-duanya dipakai. Ini berarti. Oke, oke. Ini ekstrak sih sebenarnya. Ekstrak dari Anacondanya ini. Itu kan ada beberapa itu yang kita lihat itu. Sudara bisa lihat secret image, secret learn. Itu memang ekstraknya dia. Oh, ekstraknya memang agak ini. Yang lainnya nanti. Oh iya. Tolong nanti feedback hari ini. Feedback hari ini ya. Feedback hari ini. Saudara kan, ini kita praktikum hanya pengenalan Anaconda ya. Pengenalan Anaconda. Anaconda navigator. Nah, ini yang feedback hari ini ya. Silahkan lihat di diskusi praktikum 01. Saya membuat kelompok 1. Silahkan. Memberikan pernyataan itu ya. Terkait Anaconda navigator dengan Google Collab. Maksudnya bagaimana Pak memberikan pernyataan di sini? Memberikan pernyataan di sini adalah apa namanya? Saudara melihat instalasinya gitu kan. Instalasi dari Anaconda navigator. Anaconda navigator itu punya fitur-fitur banyak itu. Nah, kalau dibandingkan dengan Google Collab, bagaimana saudara menilai gitu ya? Menilai itu silahkan nanti menjabarkan ya. Menjabarkan setelah saudara berhasil berhasil apa namanya? menginstall Anaconda navigator dan juga melihat jendela dari Google Collab. Nah, nanti setiap kelompok ya. Setiap kelompok itu saya sudah berikan new discussion di sana. Silahkan membuat feedback ya. Berikan nama, nim, salam. Ucapkan salam, nama, nim. lalu berikan pernyataan saudara. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Mbak. Belum masuk ke laporan kita. Belum masuk ke laporan. Gak lama ya, udah? Iya, Pak. Ini udah mau selesai kayaknya. Oke. Punyanya kakaknya lebih cepat ya dibang saya ya. Iya. Saya pakai artis, Nel. Saya di luar angkasa makanya lama. Oke. Preparing Transaction Working Done. świ pellucing data dan sebelumnya makanya yang şey um início Oke kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan ya Untuk kelompok satu Mengenai presensi tadi ya saya sudah katakan ya Kalau nanti Pak kok presensi saya di kelompok kedua ya Pak Tidak jadi masalah ya mahasiswa semuanya Silahkan nanti presensi jam setengah empat ya Walaupun nanti praktiknya jam dua ini ya Tidak apa-apa ya Semuanya sudah presensi semua Di e-learning praktik Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Kalau ada kesulitan presensi langsung ngomong ya Sambil menunggu Ini saya rekam Jadi saya berulang kali ngomong ini saya rekam Nanti silahkan lihat rekamannya di Youtube Jika mungkin nanti penjelasan saya Ataupun Mbak Alda nantinya mungkin terlalu cepat Nanti bisa saudara ulang-ulang sendiri ya Penjelasannya Ataupun nanti bertanya di diskusi setiap pertemuan Silahkan untuk bertanya di sana Semuanya melakukan ya Seperti Mbak Alda Lihatkan di situ ya Iya Pak Iya Pak Ini sudah selesai Pak Yang sudah selesai Dito sudah selesai Sip-sip-sip-sip-sip Nah yang bagian sudah selesai Nanti lihat itu Graph jendelanya ya Silahkan lihat jendelanya Anaconda Navigator Nanti yang kita Saya lupa itu Yang kita sering gunakan adalah Notebook ya Disitu ada notebook Gitu ya Pak Notebook kalau nggak salah Hidayah Iya bener Pak Pakainya itu Disitu Bentar Saya lupa-lupa ingat Nah ini sudah selesai Otomatis buka itu udah Iya otomatis Saya buka Pak Da Da Terima kasih. Terima kasih. Itu bisa ke Jupyter Notebook, di-launch, nanti dia masuk ke browser. Nah, kayak gini. Setelah itu kita bisa ngebuat file baru, terserah mau di mana lokasinya. Ini contoh-contoh aja. Nah, kalau udah nentuin lokasi folder, kita langsung new Python 3. Masuk ke sini. Nah, di sini. Kita meletakkan kodenya di sini. Apakah sudah semuanya? Masih, Pak. Masih install, Pak. Oke. Yang lainnya, ada yang sudah selesai? Oke. Sudah ya? Stop aja. Saya gantian. Oke. Saya gantian share screen. Lihat share screen saya ya. Nah, itu adalah... Itu adalah... Apa namanya? Hasil dari instalasi Anaconda Navigator-nya. Itu ya. Ada beberapa... Alat ya, tools ya. Tadi Jupiter Notebook dan lain sebagainya. Ada Orange di situ. Yang biasa saya gunakan ada dua. Jupiter Notebook dan Orange. Kalau kepingin memperlihatkan visualisasi yang enak, saya biasanya pakai mata kuliah data main ini juga biasa menggunakan Orange. Visualisasinya lebih enak dilihat itu. Nah, ini maksudnya semuanya. Nah, ini nanti. Apa saja yang harus saudara praktekkan. Nah, itu nih. Ini saya... Ini bisa saya ini ya. Saya share di... Saya share di... Learning ya. Tadi kan instalasi itu. Instalasi sudah tuh. Oke. Nah, lalu... Masuk instalasi doang, Pak. Nah, ini saya berikan ini. Untuk pengenalan saudara bagaimana... Bagaimana menggunakan Jupyter Notebook ataupun Google Collab di sana. Ini tambahan ya. Tambahan buat saudara. Biar nanti bisa langsung setelah install bisa langsung untuk digunakan. Modul praktek ini saya berikan itu. Saya berikan di sini, e-learning. Nah, ini ya. Setelah itu, kelompok pertama silakan memberikan feedback pada hari ini. Bagaimana penggunaan Anaconda Navigator-nya dengan skrip-skrip yang tidak saya berikan tadi. Anaconda Navigator dengan Jupyter Notebook-nya lalu Google Collabs. Kalau kita lihat Google Collabs seperti ini, ya. Nah, ini saya beri nama Google Collabs. Enter. Nah, ini kalau di Jupyter Notebook-nya tampilannya seperti ini, ya. Ini doang, ya. Ini saya... Misalnya, tidak usah saya copy, ya. Saya tampilkan saja. X sama dengan P. Nah, itu ya. Jadi, X sama dengan 4. Print. X. Lalu kita running. Lalu di situ, di dalam sini, juga ada menampilkan tipe X itu apa tipenya. Nah, ini bisa juga kita tambah ini. Tipe dari X. Kita lihat. Integer. Nah, itu ya salah satu penggunaannya. Nah, ini yang sudah saya share di e-learning. Silakan nanti dicoba. Dicoba, ya. Jika nanti ada kesulitan, silakan untuk dikomunikasikan, ya. Mbak Alda tetap on camera, ya, Mbak Alda. Bersama mahasiswa. Bisa dipraktikkan? Siap, bisa, Mbak. Silakan. Silakan. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Dimatikan dulu, nggak apa-apa, Mbak Alda. Kalau koneksinya jelek. Yang lainnya, silakan praktik. Oke. Pak, mau tanya, Pak. Silakan, Mbak Alda nanti banti ya, Mbak. Silakan, Mas. Oh, ini kan di dalam, apa namanya, anak kondanya kan ada pilihan untuk Visual Studio Code, ya, Pak. Itu yang dibutuhin di sini itu, apa sih, Pak? Kalau ada, apa namanya, kode editor Visual Studio Code, maksudnya dibanding dengan Jupyter Notebook sama Orange dan Collab? A, hanya tool editor saja sih sebenarnya. Saya, kalau yang Visual Code itu biasanya buat bahasa C, kalau saya. Bahasa C, javascript saya gunain itu memang. PHP bisa nggak ada PHP, ya? Saya belum pernah kalau PHP. Belum pernah mencoba, Pak, kalau PHP. Kelihatannya sih bisa hanya sebuah tool saja sih, Mas. Tool itu, tool editor saja sebenarnya. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan dicoba, ya. Silakan dicoba. Sampai ini aja sih, sampai apa namanya, ini aja. Jangan sampai ke 1, 2 kompon data test. Ini kan sampai 10 lembar ini ya. Tidak sampai 10 lembar nggak apa-apa. Yang penting ini nih, yang ini nih. Yang modul pertama sampai yang ini. Sebelum kompon data types. Silakan dicoba. Sudah familiar dengan anak kondor navigator. Boleh mencoba dengan Google Collapse. Seperti itu ya, mahasiswa semuanya ya. Setelah itu laporkan perbedaannya. Paparkan penjelasannya di e-learning sebagai bentuk feedback pada hari ini. Di-replay ya. Di-replay, mahasiswa semuanya. Diskusi praktikum yang pertama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa mandiri untuk praktikumnya. Lagi praktik ya. Bukan lagi nge-game loh ya. Hati-hati loh ya. Ya Pak, sedang mencoba Pak. Ya. Yang off camera ini praktik tenanan loh ya. Orang nge-game loh ya. Yang off camera. Mas praktik loh ya. Orang nge-game loh, Mas. Almas. Kalau bisa mandiri, silakan dilakukan mandiri. Jika memang masih perlu bantuan saya dan Mbak Alda, saya teruskan zoom-nya. Silakan dipilih. Bisa praktik mandiri. Ngesti. Oke ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan praktik secara mandiri. Praktik secara mandiri. Modul yang sudah saya contohkan tadi. Bagaimana cara menjalankannya. Di anak kondana navigator. Mbak Alda belum punya ya. Belum punya apa namanya. Palnya ya Mbak Alda ya. Belum punya Pak. Coba dicontohkan dari anak kondana navigator Mbak. Sebentar. Ya share ini Mbak. Share. Yang itu. Nah ini. ya Mbak Alda share screen. Silakan Mbak Alda dicontohkan Mbak Alda. Tunggu sebentar ya Pak. Oke. Oke. Terima kasih. 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 Nah, itu ya. Jadi, ini case sensitive tulisannya ya. Case sensitive. Jadi, memang harus sesuai kalau huruf besar, huruf besar, huruf kecil, huruf kecil. Jadi, tahu ya semuanya ya. Kalau true-nya kecil, itu bukan dianggap sebagai bolean. Tetapi, apa namanya, isi dari variable Y, yang tidak memiliki tipe data bolean. Jadi, dia string, dianggap string. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan, mahasiswa semuanya. Saya ingin ditanyakan, mahasiswa semuanya. Saya ingin ditanyakan, mahasiswa semuanya. Nama channelnya apa ya, Pak? Nanti aja. Oh, nanti, Pak. Nanti aja. Nanti aja kan saya share, nanti bisa kelihatan channelnya. Oh, iya, Pak. Kalau dijawab sekarang ya, bukan pengen itu link-nya nanti aja. Cuma kalau pengen tahu ya, nama saya sendiri channelnya. Saya kira terlambat. Kemarin kan saya masuknya terlambat pada saat teman pertama. Jadi, saya kira saya terlambat. Maksudnya nggak tahu nama channelnya, Pak. Oh, enggak, enggak. Nggak ada yang terlambat. Abiyarditya, paham prakteknya? Yayang Agung, paham prakteknya? Paham? Paham, Pak. Siap, terima kasih. Toat, Kusrianto, lagi bekerja atau enggak ini, Toat? Enggak, Pak. Ini paham prakteknya, ya. Ya, lagi download, Pak. Belum selesai-selesai. Oh, enggak apa-apa. Mohon maaf ya. Kalau memang harus apa namanya, memiliki kuota yang ya, memang seperti itu, ya. Mbak Alda, ayo ngomong. Jadi, yang dipraktekan Mbak Alda adalah kita belajar membuat variable. Dan isi variable. Bentuknya apa saja? Ada tipe data integer, bagaimana pendambahan, multiplication atau perkalian, equivalent. Equivalent, ya. Equivalent, ya. Equivalent, itu modulo, floating point, yaitu nilai desimal. Nah, itu yang sedang dipraktekan, Mbak Alda, saat ini. Gitu ya, mahasiswa semuanya, ya. Ini nanti yang menjadi bekal, saudara, untuk belajar artificial intelligence. Karena hubungannya dengan data. data. Angka. Nama variable. Terus ada yang namanya import mat, tadi ya. Import mat, itu adalah library matematika. Nah, itu ya. Ini yang tadi sudah dipraktekan ya, Mbak, ya? Sudah, ya? Sudah, Pak. Nah, itu ya. Bagaimana memanggil salah satu library yang ada di dalam anak kondan navigator maupun di dalam Google Colab. Ya, mahasiswa semuanya. Mbak Alda, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin untuk operasi logik sudah pada paham apapun ya. And or, and not. Seperti itu. Halo, mahasiswa semuanya. Silahkan dijawab. Lupa-lupa ingat, Mbak. Di refresh dulu, Mbak. Mohon, Mbak. Oke. Pak, mohon koreksinya ya kalau saya salah nanti. Silahkan, Mbak Alda. Untuk and itu penambahan, sedangkan untuk or, itu perkalian, dan not itu? n itu perkalian. N itu perkalian. Or itu atau ya. Nilai Y1 atau Y2. N not itu buka. Maksudnya disitu adalah tidak sama dengan nilai yang aslinya, gitu ya, yang kita berikan. Seperti itu. itu maksudnya dari bolehan tadi, gitu ya. Mungkin cukup sih, Pak ya. teman-teman kan udah ada paham operasi aritematika dan sebagainya. Oke. Untuk selanjutnya, modul 1, nanti bisa saudara praktekan di rumah, mandiri. yang dilaporkan tadi adalah penggunaan antara anak konda navigator dan Google Collab yang tadi dilaporkan ya, yang harus dilaporkan sebagai feedback hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Jelas? Belum ada, Pak. Ya, Pak. Jelas. Terima kasih. Kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Saya dan Mbak Alda pamit. Silahkan nanti kalau jika ada apa-apa, diskusi pertemuan satu terbuka untuk kita komunikasi. Silahkan. Tidak usah sungkan. Tidak usah malu bertanya. Saya pamit ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih untuk pertemuan praktik kepada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.